...terkofensi seperti dari Jakarta, perlumpan yang di bagi Garut, lebih banyak perizinan terminal Buntur Melati Garut, Jika Imbauan... Beragam Imbauan diberikan kepala terminal terpadu Pulau Gebang, Emanuel kepada seluruh pemudik, khususnya di terminal bus terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Temur. Antara lain Imbauan untuk tidak menggunakan perhiasan atau perlengkapan mencolok ketika akan mudik. Emanuel pun menjelaskan hal itu sangat penting untuk mengantisipasi tindak kejahatan dari suatu oknum. Selain itu untuk memilih barang bawaan mudik, disarankan untuk seperlunya saja dan tidak perlu berlebihan. Sebab akan membuat fisik pemudik menjadi lebih rentan letih jika barang bawaan yang dibawa terlalu berat. Imbauan tersebut rupanya kerap dilakukan Emanuel sebab jika tidak dilakukan akan berdampak situasi tidak diinginkan terjadi. Mengingat kini kenaikan jumlah penumpang di terminal bus terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur sementara naik hingga 85% jika dibandingkan tahun 2022. Penyebab kenaikan di tahun 2023 ini karena sudah lepas dari masa pandemi. Kenaikan tersebut menurut Emanuel termasuk kategori meningkat yang terbilang signifikan. Harapan kami kepada masyarakat yang tidak melakukan aktivitas mudik satu, tolong jangan menggunakan perhiasan atau kemengkapan yang menyolong. Silahkan kalau mau bawa perhiasan disimpan dulu sekarang nanti dipakai pada waktu sudah sampai di kampung. Kemudian jangan membawa barang-barang bawaan terlalu banyak bawa barang bawaan kemudian kemudian persiapkan diri apa namanya fisiknya kesehatannya jadi jangan dalam kondisi sakit kemudian dipasarkan untuk budi tapi tolong persiapkan dirinya sebenarnya baik-baiknya istirahat yang cukup kemudian mungkin dilengkapi dengan obat-obat yang dicuai bebas jika memang nanti ada ketika masalah masuk angin atau perhiasan mungkin bisa langsung segera serata. Terima kasih Pak Yaman. Terima kasih Pak Yaman. Terima kasih Pak Yaman.